Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Bahas Agama Kok Dicampur Anime, Fate, Serial, Experiment, Line Tentang Filsafat Agama dan Anime Serta satu lagi video yang berjudul Anime Fire Force Menghina Agama Kristen Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anime yang berjudul Dr. Stone, Islam dan Relevansinya Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati sebuah video artikel-artikel berkualitas dari channel Ega Agologi Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Anime Dr. Stone season kedua baru saja dirilis beberapa hari yang lalu Di season kedua ini kita diperlihatkan tentang persiapan Senku sebagai main karakter alias karakter utama Menghadapi kekaisaran yang dibentuk oleh Tsukasa sebagai sang vilain utama dari serial anime ini Namun pada video kali ini yang kita bahas bukanlah review tentang anime Dr. Stone season kedua tersebut Kita akan mundur sedikit ke season ke satu Dimana awal mula peperangan antara Senku dengan kerajaan saiznya Melawan kekaisaran Tsukasa dengan kekuatan tradisionalnya Bagi kalian yang belum tahu Anime Dr. Stone sendiri adalah anime yang diangkat dari manga berjudul Sama Yang disiptakan oleh Riichiro Inagaki dan diilustrasikan oleh Boichi Manga ini sendiri pertama kali diterbitkan di majalah Weekly Sonnen Jam Pada bulan Maret tahun 2017 Sedangkan adaptasi animenya sendiri pertama kali ditayangkan pada tahun 2019 Jujur saja saya sangat terkesima dan terkesan dengan penceritaan dari anime ini Karena memuat berbagai macam ilmu-ilmu sains yang terkandung dalam setiap adegannya Ceritanya sendiri bermula dari sebuah tragedi yang memaksa seluruh umat manusia di seluruh dunia Untuk menjadi batu Dan hanya tumbuh-tumbuhan serta hewan saja yang tidak mengalami pembatuan Yang dialami oleh para manusia di dunia Karena itu akhirnya dunia kembali ke zaman batu yang primitif dan tidak berperadaban Ceritanya sendiri akhirnya berfokus pada main karakter kita yang bernama Senku Isizami Ia diceritakan secara kebetulan akhirnya bisa keluar dari proses pembatuan Karena ia terus disirami oleh sebuah cairan asam nitrat dari kotoran kelelawar yang membuat batu yang melapisi tubuhnya menjadi terkikis sedikit demi sedikit Setelah keluar dari proses pembatuan Ia dengan kemampuan tingkat intelektualnya yang sangat hebat dan pengetahuan sainsnya yang sangat bisa diandalkan Dia pun akhirnya bertekad untuk bisa survive di dunia baru tersebut Setelah mencoba mengeluarkan teman sekelasnya yang juga mengalami pembatuan yang bernama Taiju Mereka berdua pun akhirnya mencoba untuk membuat sendiri larutan tersebut dengan kemampuan mereka Dan setelah mereka berhasil membuat larutan tersebut Senku berusaha dan bertekad akan mengembalikan kembali peradaban manusia Dan akhirnya ia membuat beberapa penemuan-penemuan penting yang berguna untuk mempercepat pengembalian peradaban dunia Singkat cerita akhirnya dengan larutan asam nitrat yang telah dibuat oleh Senku dan Taiju Mereka pun membebaskan seorang bernama Tsukasa Namun berbeda dengan mereka ternyata Tsukasa memiliki ideologi yang berbeda dengan Senku Ia menganggap bahwa dunia yang tidak memiliki peradaban dan teknologi canggih adalah sebuah dunia yang indah dan bagaikan surga Sehingga ia berusaha menghentikan semua rencana yang dilakukan oleh Senku untuk mengembalikan keadaan dunia seperti sidakala Dari perbedaan ideologi itulah akhirnya perseteruan dua orang tersebut dimulai Dan setelah Senku mendapatkan pasukan dengan kekuatan kerajaan sainsnya Dan Tsukasa pun mendapatkan kekuatan dari kekaisaran Tsukasa yang dipimpinnya Peperangan pun tak bisa terelakkan So kondisi ini memang sedikit relevan dengan kondisi umat islam zaman sekarang Ya umat islam sekarang terbagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil yang mengklaim diri mereka sebagai islam yang paling lurus dan paling benar dibandingkan kelompok yang lain Dalam kelompok yang lebih besar islam dibagi menjadi dua kelompok yaitu islam sunni dan syiah Sedangkan dalam kelompok yang lebih kecil islam dibagi menjadi islam yang mengikuti orang-orang terdahulu dan islam yang berprinsip lebih moderat Ya seperti kelompok yang dipimpin oleh Tsukasa dalam anime Dr. Stone Kelompok islam yang mengikuti orang-orang terdahulu berpendapat bahwa semua yang dilakukan oleh umat islam harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu Baik itu cara berpakaian, kesaharian, perilaku dan sebagainya Sebaliknya, justru orang-orang yang islam yang lebih moderat berpendapat bahwa islam harus berkembang mengikuti zaman walaupun berbeda dengan kebiasaan serta apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu Jika dilihat dari sudut pandang anime, sebenarnya jika antara Senku dan Tsukasa dapat membicarakan hal ini dengan lebih bijak dan lebih mengutamakan kemaslahatan bersama Saya rasa konflik antara modern dan tradisional ini bisa diselesaikan melalui jalan tengah yang tidak saling bertolak belakang satu sama lainnya Namun karena ini adalah sebuah serial anime yang mengharuskan ceritanya memiliki seorang vilain dan musuh abadi dari sang karakter utama Maka cerita permusuhan antara Senku dan Tsukasa pun memiliki poin yang harus dilakukan sebagai dasar dari jalan cerita anime ini Dan dari sudut pandang islam pun sebenarnya juga seperti itu Kedua belah pihak bisa bertemu dan membicarakan hal ini dengan lebih bijak dan mencari jalan tengah demi menghindari perdebatan yang berkepanjangan Karena sebenarnya islam adalah agama yang sangat mendukung adanya sebuah modernisasi peradaban Terbukti dengan sejarah panjang kehalifahan islam yang telah berdiri dari zaman Kulafau Rosyidin dan berakhir pada zaman kehalifahan Turki Usmani atau Otoman Kemajuan peradaban adalah topik penting yang ditonjolkan dalam setiap peradaban yang bersentuhan dengan islam Dan sebaliknya islam sangat mengatur adanya batas-batas modernitas di bawah hukum-hukum islam Islam sangat mendukung modernitas selama tidak bertentangan dengan hukum islam Maka sesuatu yang modern itu sangat dianjurkan dalam islam Iya seperti yang telah saya katakan di video saya sebelumnya yang berjudul anime Steins Gate membuktikan mukjizat secara ilmiah Disana saya mengatakan bahwa akal adalah poin yang paling ditekankan dalam ajaran islam Tercatat ada 750 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan agar manusia diminta untuk menggunakan akal pikiran dan logikanya Dengan kata lain Allah sangat menganjurkan kita untuk mempergunakan akal dan pikiran semaksimal mungkin Dalam mencerna setiap ajaran dan sumber-sumber dalil yang merupakan dasar dari agama islam Kalau kita menilai lebih jauh tentang kaum muslim yang mengambil pedoman pada orang-orang terdahulu Sebenarnya jalan yang mereka pilih itu juga berdasarkan hasil pemikiran dan tafsir logis Tentang pemaknaan dari sumber asli hukum islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Untuk poin terakhir adalah yang menjadi poin paling ditekankan Karena inilah yang menjadi polemik dan perdebatan tersendiri antara sunnah dan bid'ah Yang tengah menjadi tren tersendiri di tengah-tengah masyarakat islam Kalau kita menafsirkan terlebih dahulu apa pengertian sunnah Maka saya yakin pertentangan antara kaum moderat dan kaum pengikut orang-orang terdahulu tidak akan terjadi Bahkan hingga terjadi perdebatan yang panjang seperti saat ini Itulah kenapa di beberapa video saya Saya selalu menekankan agar kalian tahu tentang definisi dan pengertian dari suatu permasalahan yang ingin dibahas Karena jika pada dasarnya saja tidak ada kesepakatan Maka pembahasan selanjutnya tidak akan menemui kecocokan Sama sekali Dalam definisinya sendiri sunnah adalah kebiasaan, peraturan, dan ketetapan Jika kita mengacu pada kata sunnah tullah Maka definisi yang diambil adalah ketetapan Allah atau peraturan Allah Dan kata lain jika kita mengambil makna definisi yang sama kepada kata sunnah rasul Sunnah rasul berarti adalah ketetapan rasul dan peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang diberikan oleh rasul Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu yang bukan bersifat perintah dan larangan Bukanlah sebuah sunnah rasul Melainkan hanya sekedar kebiasaan dan budaya dari masyarakat yang hidup semasa rasulullah hidup Dari definisi ini pula bisa disimpulkan bahwa Islam tidak mengatur seseorang harus memakai gamis Ataupun sorban Tetapi Islam hanya mengatur untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam Begitupun dengan kasus-kasus lainnya yang dianggap sebagai sunnah oleh beberapa kalangan Lalu tentang logika Banyak yang menuding bahwa Islam tidak boleh mengutamakan logika di dalam syariat Dan mereka banyak mengutip dari beberapa dalil hadis Yang mengatakan bahwa rasul banyak sekali melakukan sesuatu yang diluar kewajaran dan tidak sesuai dengan logika Sebagai contoh adalah pada hadis di bawah ini yang berbunyi Dari Al-Bin Abi Talib R.A Dia berkata Seandainya agama dengan logika Maka tentu bagian bawah hoof atau sepatu Lebih pantas untuk diusap daripada atasnya Sungguh aku pernah melihat Rasulullah S.A.W mengusap bagian atas hoofnya atau sepatunya Hadis riwayat Abu Daud Nomor 162 Dari pernyataan Ali bin Abi Talib R.A Beberapa kalangan menilai bahwa agama Islam tidak boleh dicampur dengan logika Ya mungkin bagi orang-orang yang di zaman dahulu menganggap bahwa agama Islam itu tidak logis Karena mengandung cerita-cerita ajaib seperti halnya Mugjizat dan sebagainya Namun di video saya sebelumnya membahas tentang Mugjizat dan anime Stainscape Di sana saya telah membuktikan bahwa Mugjizat di zaman sekarang ini telah bisa dibuktikan secara ilmiah Dan bisa diterima secara akal sehat serta logika Dan menjawab pernyataan dari Ali bin Abi Talib R.A Bisa kita lihat dari penjelasan Rasul dalam hadis di bawah ini Dari seorang ibu putra Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Bahwa ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah Istri Nabi S.A.W Sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang biasa memanjangkan ukuran pakaianku Dan kadang-kadang aku berjalan di tempat kotor Maka jawab Ummu Salamah bahwa Nabi pernah bersabda Tanah selanjutnya menjadi pembersihnya Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Malik, dan Termizi Kesimpulan apa yang kita dapat? Jadi hadis di atas menjawab pertanyaan mengapa Rasul membersihkan bagian atas hoofnya Alih-alih membersihkan bagian bawah hoofnya Yang secara logika lebih kotor dengan tanah Dalam kasus berwudu sembari menggunakan hoof atau sepatu Mengusap sepatu adalah hanya bagian dari syariat berwudu Dengan kata lain, kenapa bagian atasnya yang diusap? Karena bagian atasnya yang terlihat lebih kotor Sedangkan bagian bawahnya telah bersih dengan tanah-tanah suci di jalanan Dengan kata lain, semua dalil-dalil dan hukum-hukum dalam Islam tidaklah kaku dan tidak juga statis Semua bisa disimpulkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat Sekalipun di dalam riwayat tersebut ada sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal Namun begitu bukan berarti sebuah riwayat atau ayat tersebut tidak relevan dengan logika dan akal sehat Tetapi kitalah yang justru salah mengertikan dan menafsirkan serta menerjemahkan sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal tersebut Dan itulah tugas seorang muslim sebagai umat yang dituntut untuk berpikir Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang membutuhkan pemikiran dan tafsiran tingkat tinggi dalam memahaminya Dan bukan malah memperdebatkannya Seharusnya kita justru lebih memperdalam serta menganalisis setiap riwayat dan hukum-hukum tersebut Agar bisa diterima oleh semua orang Dan selama saya mempelajari beberapa agama yang populer di dunia Saya bersaksi bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang bisa diterima oleh akal sehat Dan sesuai dengan logika serta fakta-fakta ilmiah Jadi tidak ada salahnya jika saya mengatakan bahwa Islam adalah agama logika Karena hanya Islam satu-satunya agama yang mengizinkan bahkan memupuk para pengikutnya untuk menggiatkan prinsip berpikir logis Dan mewajibkan menuntut ilmu pengetahuan So mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang Dr. Stone, Islam, dan relevansinya Semoga bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barakah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sangat agagologi